Sahabat Mutiara Jiwa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengisahkan sebuah perjuangan epik kaum muslimin dalam membela agama dari serangan musuh-musuhnya. Kisah ini terjadi pada abad ke-16 Masehi, saat era Perang Salib telah usai antara orang-orang Kristen di Eropa dengan kaum muslimin. Sahabat Mutiara Jiwa yang dirahmati Allah, setelah Allah mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin lewat pasukan Salahuddin Al-Ayubi pada tahun 1187 Masehi, tentara Salib tidak berhenti sampai di situ, mereka kembali datang untuk memukul jantung Islam secara langsung. Setelah Portugal berhasil melenyapkan Islam di Andalusia, mereka merasa kuat dan berencana untuk melangkah lebih jauh yaitu menaklukan Makkah dan Madinah dan mengambil jasad Rasulullah SAW untuk dipindahkan ke Lisbon, supaya mereka bisa tawar-menawar dengan kaum muslim dan menukarnya dengan Baitul Maqdis yang telah ditaklukan oleh Salahuddin Al-Ayubi. Untuk tujuan ini mengharuskan menjadikan Pantai Somalia sebagai pangkalan angkatan laut untuk menjaga jasirah Arab. Namun Kesultanan Mamluk yang berpartisipasi dalam aliansi besar Islam bersama Kerajaan Islam Afrika yang dipimpin Ahmad bin Ibrahim Al-Ghazi mampu untuk mengalahkan aliansi tentara Salib Portugis dengan Kaisar Tentara Salib di Habasyah, Etiopia. Sahabat Mutiara Jiwa yang dirahmati Allah, Ahmad bin Ibrahim Al-Ghazi ini tokoh yang luar biasa di negeri Habasyah atau Etiopia. Orang Barat memberi julukan untuknya, Ahmad Gren, yang artinya Ahmad Yang Kidal. Dalam pertempuran mempertahankan Pantai Somalia dari rebutan tentara Portugal yang dibantu tentara Kaisar Kristen Etiopia, Ahmad Al-Ghazi terluka, tetapi dia dengan teguh bertahan dan terus maju dengan sekuat tenaganya dan akhirnya berhasil membunuh Komandan Portugis Christopher de Gama dengan tangannya sendiri. Suatu yang luar biasa dari kemenangan ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Karena saat itu, Somalia menjadi garis pertahanan pertama yang bertanggung jawab untuk mengamankan makam Rasulullah Muhammad. Semoga kisah ini bermanfaat dalam memotivasi kita dalam menjaga dan mencintai agama kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode lainnya.